Kita awal di setelah Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa seorang anggota KPPS di Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia akibat kelelahan usai melakukan rekapitulasi suara. Dari data KPU Cianjur selama dua hari ini, ada tujuh anggota KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Inilah jenazah Hamim Hardiansyah saat tiba di rumahnya di kampung Pasarian, Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kota. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jasad almarhum dikeluarkan dari mobil ambulans. Keluarga tidak menyangka Hamim yang menjadi anggota KPPS di Kelurahan Pamoyanan meninggal akibat kelelahan usai merekapitulasi surat suara pemilu di tingkat kecamatan. Awalnya keluarga menyangka Hamim hanya sakit biasa karena sebelumnya muntah-muntah, namun saat dibawa ke rumah sakit sayang Cianjur, nyawa Hamim tidak dapat diselamatkan. Hamim mengembuskan nafas terakhir Rabu pagi. Dari catatan KPU Cianjur, Hamim merupakan anggota KKPS ketujuh yang meninggal dunia. Beliau adalah Ketua KPS, telah meninggal dunia tadi, dan tadi pagi jam 9, beliau agak sakit-sakit, pingsan di rumahnya, dan langsung dibatuh rumah sakit. Barusan jam 11, beliau telah menembuskan nafas terakhir. Mohon doanya dari masyarakat Cianjur, agar beliau meninggal, diterima iman Islamnya. Beliau adalah pejuang pemilu. Beliau tidak tidur beberapa malam, beliau pencapaian. Kalau lihat sejarah, menurut keluarga, beliau tidak punya penyakit apapun. Jadi kelihatannya ini, tapi sementara ya, dari masyarakat keluarga, ini kelelahan. Rencananya pihak pemerintah Kabupaten Cianjur dan KPU Cianjur akan memberikan santunan dan penghargaan atas dedikasinya sebagai pejuang demokrasi.